1, 2, 3, come on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Asmara Ipana Di video kali ini, saya ingin menyampaikan ya Saya ingin men-sharingkan pengalaman saya terkait pendidikan profesi guru Nah, jadi beberapa teman bertanya pada saya Emangnya apa sih keuntungan mengikuti PPG? Emangnya benefitnya apa dari mengikuti PPG itu? Nah, oke Jadi, sebenarnya PPG ini diperuntukkan bagi mereka yang memang ingin berkarir di dunia pendidikan Khususnya sebagai seorang guru ya teman-teman Jadi, kalau misalkan pada beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya Itu sistemnya menggunakan pola PLPG Nah, PLPG itu hanya dilaksanakan hanya sekitar 10 hari Nah, sekarang Pola tersebut sudah dirubah menjadi PPG Yakni pendidikan profesi guru Nah, untuk pelaksanaannya sendiri PPG ini berapa lama? Macem-macem ya teman-teman Jadi, PPG ini bisa kita kategorikan Ada dua kategori Yang pertama yaitu PPG dalam jabatan Dan yang kedua adalah PPG prajabatan Seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya Akan saya ulang kembali Barangkali ada teman-teman yang baru masuk di video ini Yang baru nonton channel saya di video ini Nah, jadi PPG dalam jabatan itu bagi mereka yang memang sudah mengajar Atau mereka yang sudah beberapa tahun mengajar sudah mengabdi lama ya Kurang lebih 5 tahun lah Nah, baru mereka ini akan mendapatkan undangan untuk mengikuti pendidikan profesi guru Yang disebut dengan PPG dalam jabatan Nah, kemudian yang kedua ada PPG prajabatan Nah, apa itu PPG prajabatan? PPG prajabatan ini diperuntukkan bagi mereka yang fresh graduate Atau bagi mereka yang belum Yang sudah mungkin sudah mengajar Namun belum masuk di depodik Atau data pokok pendidikan sebagai guru gitu Nah, kemudian benefitnya apa aja sih Kalau kita mengikuti PPG Selain kita mendapatkan sertifikat pendidik Jadi, mayoritas-mayoritas guru-guru itu mengikuti PPG Itu karena mereka ingin diakui bahwa mereka ini adalah pendidik gitu Jadi, setelah mengikuti PPG Kita itu di belakang nama kita Misalkan SPD Kemudian GR gitu ya Ada tandanya kalau kita itu bertitel seorang guru Yaitu GR gitu teman-teman Nah, selain sertifikat pendidik Apalagi sih benefit yang kita dapatkan Selain sertifikat itu Terus ada gelar GR-nya Apalagi sih Nah, yang pertama Kita dengan mengikuti PPG prajabatan Tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru Kita akan berkenalan dengan orang-orang yang baru Yang dimana kita dikumpulkan dalam satu kelas Kita akan menjadi teman Kita akan berdiskusi bersama Kita akan mendapatkan pengetahuan baru Wawasan baru Dan pengalaman-pengalaman baru tentunya Nah, itu yang pertama Kemudian selain itu mendapatkan apa lagi sih Selain mendapatkan teman Yaitu mendapatkan pengetahuan baru Wawasan baru ya Dan tentunya Belajar kita itu akan lebih spesifik teman-teman Jadi, kalau misalkan dulu ketika di sarjana Di program sarjana Kita itu belajarnya lebih banyak Tentang misalkan biologi Ya sudah, kita belajar banyak tentang biologinya Nah, kalau misalkan seperti saya ini Bimbingan counseling Nah, belajarnya banyak mempelajari materi-materi psikologi Nah, kalau untuk matematika Berarti mereka belajarnya banyak tentang matematika Bagaimana menyelesaikan soal Ya, menyelesaikan soal-soal Kalau misalkan kimia juga bagaimana Menyelesaikan permasalahan tersebut Ya, yang dihadapi Soal-soal yang akan dihadapkan pada peserta Bagaimana penyelesaiannya Metodenya yang lebih mudah Seperti apa Nah, seperti itu Namun, ketika kita mengikuti PPG Kita akan belajar lebih banyak lagi Tidak hanya dalam lingkup Konten bidang studi saja Tapi juga lebih luas Lebih menyeluruh Terkait juga pada administrasi pendidikan Kemudian Bagaimana menjadi seorang guru yang profesional Termasuk kita akan belajar Bagaimana memperbaiki kepribadian kita Sebagai seorang guru Yang dimana guru ini juga sebagai role model Tentunya yang akan Setiap perilaku kita Ucapan kita itu akan didengar Akan dilihat Sehingga itu bisa mempengaruhi Perilaku peserta didik juga Nah, oleh sebab itu Maka ada beberapa Perilaku-perilaku kita Mungkin sebagai guru yang Sebenarnya itu tidak sesuai Nah, melalui PPG ini Kita akan belajar Merubah perilaku-perilaku Yang tidak baik tersebut Menjadi lebih baik Intinya kita akan lebih belajar Memperbaiki bagaimana Kita menjadi seorang guru yang profesional Gitu Nah, selain itu Juga kita akan belajar Mengoperasikan Kemampuan dalam mengoperasikan komputer Secara lebih banyak lagi Dengan meningkat lagi Khususnya di sekarang ini ya Karena kecanggihan teknologi Tidak hanya guru PPG prajabatan Tidak hanya PPG prajabatan Namun juga dalam jabatan khususnya Bahkan mereka ini akan Dituntut untuk Benar-benar bisa mengoperasikan Komputer Dan menggunakan beberapa Aplikasi yang memang itu Dibutuhkan untuk Kegiatan belajar-mengajar Sehingga dari Mencoba aplikasi-aplikasi baru tersebut Guru ini bisa menggunakan Aplikasi tersebut dalam Sebagai metode dalam Kegiatan belajar-mengajar di kelas Gitu ya teman-teman Jadi memang Karena kita dituntut Contoh saja nih Untuk PPG prajabatan Kita belajarnya Kegiatannya Kita luring Kita datang ke kampus Namun Di samping itu Kita juga dituntut Untuk Mengerjakan LMS ya Learning Management System Jadi untuk semua Penugasan Pengumpulan itu Lewat LMS tersebut Nah artinya Kita Tidak hanya Datang Mendengarkan Bagaimana dosen Menjelaskan materi Tapi juga kita Menyelesaikan Penugasan tersebut Menggunakan komputer Ya di LMS Gitu Nah kemudian Di samping itu Bagaimana Menggunakan aplikasi-aplikasi Sebagai Metode belajar yang Lebih baru Bagi peserta didik Misalkan dengan Menggunakan aplikasi Kanfa Atau menggunakan Website Website-website Yang lainnya Gitu ya Dan lain sebagainya Yang tentunya Banyak sekali Gitu Kemudian Selain itu Benefitnya Apa lagi sih Nah Jadi Tadi ya Kita itu Bisa mengupdate Pengetahuan Kemudian kita juga Bisa Sedikit beristirahat Dari aktivitas Mengajar Nah khususnya Ini bagi guru-guru Yang PPG dalam jabatan Jadi mereka ini kan Yang guru-guru Dalam jabatan Setiap hari Mengajar Sudah bertahun-tahun Mengajar Pastikan ada Perasaan Atau ada Terkadang itu Muncul Rasa kayak Uh capek sekali Yang ngajar Tapi kalau Gak dilakukan Ini adalah Tanggung jawab Gitu Nah Setidaknya Dengan kita Mengikuti PPG dalam jabatan Ini Mengikuti PPG Dalam jabatan Ya Nah guru-guru tersebut Bisa melalui Perizinan dari Kepala sekolah Dan pihak manajemen Sekolah Akhirnya sedikit Ada Apa ya Yang misalkan Biasanya ini Tugasnya ini 70 Nah itu Bolehlah Jadi 50 Ada pengurangan Karena beliau ini Mengikuti PPG dalam jabatan Karena PPG ini Juga Berfungsi Sebagai Apa Peningkatan Peningkatan Kemampuan Ya peningkatan skill Kemampuan Yang juga Nantinya Berguna Dan berfungsi Bagi si guru ini Ketika Mengajar di kelas Gitu Jadi peningkatan Kompetensi Ya teman-teman Nah jadi Ini juga Perlu Seorang guru itu Memiliki Apalagi guru-guru Sekarang ya Meskipun Peserta didiknya Itu libur Gurunya gak libur Teman-teman Jadi Waktu libur Seorang guru Kalau misalkan dulu Muridnya libur Oh gurunya libur juga Nah sekarang Sudah gak seperti itu Muridnya libur Gurunya tetap masuk Mengerjakan Rapot Membuat rapot Ya mengurus Apa segala macam Banyak administrasi Yang perlu dikerjakan Oleh guru Nah maka dari itu Guru juga Perlu istirahat Nah dengan Mengikuti PPG ini Guru itu bisa Beristirahat Namun juga Bisa meningkatkan Kompetensinya Jadi meskipun Istirahat tetap Bisa produktif Teman-teman ya Nah Selain itu Apalagi sih Benefit yang Bisa didapatkan Nah Bisa melakukan Studi banding Dengan sekolah Tempat PPL Nah Jadi Teman-teman pasti Bisa merasakan Buat teman-teman Yang memang Dari Serjana pendidikan Teman-teman akan Merasakan Bagaimana sih PPL ketika Masa S1 Program serjana dulu Nah dibandingkan Dengan PPL ketika PPG Nah pasti Sangat berbeda Kalau dulu PPL S1 Ya sudah lah Kita disuruh oleh Guru Pak Mau ngapain Ya sudah kita lakukan Nah Kalau sekarang PPG Kita gak bisa Seperti itu Kita harus punya Inisiatif Kita harus kreatif Kita harus bisa Melakukan apa Kita harus memberikan Apa Ya Dalam Kegiatan Belajarnya Peserta didik Itu kita harus Apa Kita harus Ngapain Ya Layaknya kita Benar-benar Seorang guru Ya Jadi kita Sudah gak Dibimbing Maksudnya Bukan gak Dibimbing Kita sudah Gak Diawasi lagi Maksudnya Kalau kita Mau masuk Kelas Itu guru Pamung Ya sudah Silahkan Masuk Kelas Nah Kalau Silahkan Masuk Kelas Berikan Apapun Berikan Apapun Materi Seperti Apa Metode Yang akan Kamu Berikan Ya Berikan Itu Nah Tapi Kalau dulu S1 Enggak Kita Masuk Kelas Kita Mungkin Hanya Menyampaikan Sedikit Kemudian Selebihnya Adalah Guru Pamung Sendiri Yang akan Menyampaikan Ya Begitu Jadi Kalau Bisa Dibilang Kalau dulu PPL S1 Itu Masih Pengalaman Pertama Ya Masih Apa Masih Belum Profesional Gitu Nah Di PPG Ini PPLnya Kita sudah Benar-benar Harus Profesional Bagaimana Kita sudah Pantas Disebut Sebagai Seorang Guru Nah Di samping Itu Kita bisa Membandingkan Ya Oh Iya Di Sekala PPL Program Sarjana Dulu Sekalanya Seperti Ini Guru Gurunya Seperti Ini Cara Mengejarnya Seperti Ini Fasilitas Yang Ada Begini Nah Kalau Sekarang Di Tempat PPL Yang Sekarang Itu Seperti Apa Adakah Perbedaan Disitu Nah Kita Bisa Membandingkan Hal-hal Tersebut Nah Ketika Ada Hal-hal Yang Baik Dari Misalkan Ketika PPL 1 Ketika PPL Di Program Sarjana Dulu Kita Melihat Oh Ada Hal Baik Di Sekolah Ini Yang Bisa Kita Ambil Untuk Diterapkan Di PPL PPG Kita Gitu Nah Bisa Saja Seperti Itu Atau Sebaliknya Ya Teman Atau Misalkan Ketika Kita Melihat Di Tempat PPL Kita Mengajar Seperti Ini Nah Ketika Tentunya Ketika Kita Sudah Lulus Dari PPG Kita Akan Masuk Ke Sekolah Untuk Menjadi Seorang Guru Nah Disitu Kita Bisa Mengambil Hal Baik Apa Yang Ada Di Tempat Kita PPL Yang Belum Ada Di Tempat Kita Mengajar Itu Apa Kita Bisa Mengambilnya Kita Bawa Kita Sharingkan Di Sekolah Tempat Kita Mengajar Nah Mungkin Itu Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Benefit Apa Saja Dan Tentunya Teman Teman Ikut PPG Itu Kalau Misalkan Dari Teman Ada Yang Sulit Susah Memang Susah Karena Namanya Berjuang Itu Tidak Ada Yang Mudah Jadi PPG Ini Termasuk Salah Satu Perjuangan Kita Agar Kita Bisa Menjadi Guru Yang Lebih Baik Lagi Menjadi Guru Yang Lebih Profesional Lagi Itu Saja Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Sama Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Seakhiri Wassalamualaikum Wafhmatullahi Wabarakatuh